Ini kalau dimulai di Nganjuk, ternyata Nganjuk Dugaan penjabulan terjadi kembali di Kabupaten Nganjuk Kali ini lokasi berada di Kejamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Dugaan penjabulan ini dilakukan kepada anak-anak di bawah umur pada saat sedang mengaji Sudah ada dua korban yang mengadukan dugaan penjabulan ini ke SPKT Polres Nganjuk Pada tanggal 20 Desember 2021 Dengan adanya surat tanda bukti pelaporan dengan nomor TBLB-98-12-2021 Garing SPKT, Garing Polres Nganjuk, Garing Polda, Jawa Timur Dengan pelapor berinisial BF Dan surat tanda bukti pelaporan nomor TBLB-99-12-2021 Garing SPKT, Garing Polres Nganjuk, Garing Polda, Jawa Timur Dengan pelapor berinisial MJ Seperti yang dijelaskan oleh Yulma, aktivis salam lima jari Yang mengawal para korban dugaan penjabulan ini adalah anak-anak di bawah umur Dan diduga dilakukan oleh pelaku sudah bertahun-tahun Jadi pada hari ini kita seperti yang sudah diposting kemarin Bahwa kita mendampingi pelaporan terhadap dugaan penjabulan yang dilakukan oleh seorang guru ngaji Bisa dikatakan guru ngaji di TPA yang berada di daerah Banjar Sari, Kecamatan Ngorogot Nganjuk Jadi kita akan meminta di unit PPA ini Supaya di sini ada satu keadilan hukum Bahwa untuk proses penjabulan ini terhadap korban Dimana korban itu mengalami sesuatu yang kami anggap adalah trauma Itu yang penting Dan jangan sampai ini menjadi pengurusannya berlambat-lambat Sehingga si pelaku itu dapat saya artikan dia masih bisa melakukan aksinya Karena sampai sekarang di tempat tersebut itu masih ada anak-anak yang ikut Karena dianggap itu berjalan baik-baik saja Sehingga terhadap guru ini yang diduga melakukan penjabulan Ini dia masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa Nah itu yang kita tidak inginkan Salam lima jaringan juga akan mengawal sampai si pelaku terhadap pelaku Yaitu korbannya anak-anak di bawah umur Ini sangat mengerikan sekali dan ini tidak boleh terhenti Orang itu harus mendapatkan hukuman yang layak sesuai dengan peraturan dan perundangan Demikian mungkin tambahnya Pak Jon Jadi ini adalah kejadian sangat memperhatinkan sekali Karena apa yang korbannya anak-anak di bawah umur Ini kasus pecah bulan Makanya kita akan meminta ada penegak hukum untuk segera bertindak Segera menyelidiki ini Segera menyidik sehingga tidak terjadi korban-korban yang lain lagi Dan ingat ini korbannya bukan hanya satu orang Ini ada beberapa orang sampai lima orang Berarti ini memang sudah mengerikan sekali dan harus segera bertindak lanjut dari kita semua Jadi seperti itu tambahan Ya tambahan tambahan juga Jadi ini tadi adalah tambahan laporan yang terjadi baru beberapa bulan Dan bahkan ini karena akhirnya ada keberanian Muncul keberanian Yang sudah bertahun-tahun mereka sudah menjadi korban bertahun-tahun Sekarang itu sudah kuliah Ada yang SMA sekarang ini datang untuk berani melaporkan Jadi itu menunjukkan bahwa tindakan pencah bulan yang dilakukan oleh seseorang guru ngaji Yang saya bisa beri inisial MD Fir Itu luar biasa Dia telah melakukan pencah bulan itu atau kejahatan seksual Tukan kejahatan seksual itu sudah bertahun-tahun Dan korbannya kita yakin sekarang aja sudah banyak Pasti sebelumnya banyak Tetapi ini adalah masalah keberanian Karena menyangkut rasa malu dari keluarga tersebut Adalah rasa trauma Sehingga kadang-kadang memang sulit untuk melakukan pelaporan Tetapi hari ini kita datang Kita kawal Jangan sampai lolos ini pelaku pencah bulan Terima kasih Salam lima jari Gerakan moral salam lima jari akan mengawal terus dugaan pencah bulan ini Sampai pelaku diadili sesuai dengan perbuatannya Radian, Netral 7, melaporkan Jadi kalau dimulai di nganjuk Oh ternyata nganjuk Mereka pun juga di WOMNO ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!